Berkunjung ke Kabupaten Tegal saat ini tidak hanya bisa menikmati wisata alam saja, tapi terdapat destinasi yang tidak kalah menyenangkan, yaitu pasar slumpring desa cempaka yang menawarkan beragam jajanan tradisional, suasana rindang khas pegunungan, dan live musik. Sempat berhenti beroperasi karena adanya pandemi COVID-19, namun sekarang wisata kuliner yang sudah ada sejak tahun 2017 ini mulai dibuka kembali dan mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari antusias pengunjung yang tinggi untuk berkunjung pada hari ini 12 Desember. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Desta Layla, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Desta. Halo, Sopran May. Silahkan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan sedikit mengenai pasar slumpring, lalu jam operasionalnya berapa, dan buka setiap hari apa? Ya, silahkan dengan saya, saat ini jika berkunjung ke kabupaten Tegal, tidak hanya bisa berwisata alam, tapi juga saat ini ditambah dengan wisata kuliner, yaitu salah satunya adalah desa wisata ataupun pasar slumpring. Tidak pun pasar slumpring ini berlapasi di Desa Cempaka, Kecamatan Bugi Jawa, Kabupaten Tegal. Tidak pun pasar slumpring ini berlapasi sejak tahun 2017, namun adanya pandemi COVID-19 pernah berhenti operasional dan saat ini sudah mulai buka kembali dan mendapat antusias yang cukup positif dari masyarakat. Padahal pasar slumpring ini hanya berlapasi, yaitu satu hari di hari minggu. Sedangkan untuk jam operasionalnya sendiri yaitu mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ada pun untuk rata-rata jumlah pengunjung, yaitu sebelum pandemi bisa sampai 2.000 pengunjung, namun adanya pandemi sangat bernafas dan jumlah pengunjung turun sampai hanya 500 orang saja. Sekian rekan-rekan. Kemudian apa keunikan dari pasar slumpring ini dan jajanan yang disediakan apa saja? Betul. Untuk keunikannya sendiri yaitu pasar slumpring ini menyediakan berbagai macam jajanan tradisional. Dan untuk jajanannya sendiri yaitu cukup beragam, diantaranya seperti nasi tonggol, nasi liwat, ada juga pentol dan kimus, sempolan dan olas ataupun makanan tradisional lainnya yang ada di wilayah kabupaten Tegal. Ada pun untuk yang membuat uniknya lagi adalah tempat di area slumpring ini dipenuhi dengan pohon bambu, sehingga suasana terdur, sejuk, akan sangat terasa jika pengunjung datang ke lokasi. Selain itu juga terdapat tambahan hiburan yaitu live music yang setiap saat menghibur para pengunjung. Kemudian kisaran harga yang ditawarkan ini berapa dan bagaimana sistem pembayarannya? Kalau untuk kisaran harganya sendiri di pasar slumpring itu mulai dari harga Rp2.500 per korsinya. Dan untuk sistem pembayarannya sendiri yaitu cukup unik karena menggunakan poin terbuat dari bambu, sehingga sistemnya adalah katakan ada pengunjung yang membeli poin sebesar Rp50.000, maka akan diganti dengan poin bambu dan nantinya bisa digunakan untuk membeli. Misal dari poin bambu itu ternyata sisa dan tidak semuanya dipakai, nantinya bisa diganti dengan uang kembali, namun memang harga jualnya akan berkurang sekitar Rp500.000 sehingga per poinnya Rp2.000. Kemudian dapat Anda informasikan berapa harga tiket masuk untuk bisa masuk ke pasar slumpring ini? Ada pun untuk tiket masuk sendiri di pasar slumpring yaitu Rp3.000 per orang, namun ada tambahan yaitu untuk parkir sekitar Rp8.000, dan untuk parkir pendanaan sepuluh motor yaitu sekitar Rp3.000. Jadi memang cukup terjangkau untuk pengunjung yang memang ingin berwisata di pasar slumpring ini. Setiap tangan. Baik, terima kasih desta atas laporan Anda dan tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer pasar slumpring desa Cempaka. Berikut tayangannya untuk Anda. Buka setiap hari minggu aja ya Pak? Setiap hari minggu. Itu rata-rata pengunjung berapa Pak? Kalau sekarang ya sekitar Rp500 ya sudah maksimal Pak. Iya, mau parkir aja masih banyak yang pasang sih kalau sekarang. Oh ya, kalau di Sumpir itu selain jajanan tradisionalnya juga ada apa lagi nih Pak untuk wisatanya? Kalau sekarang yang paling ada tetap hutan Pak. Kebetulan untuk BBC lagi pakum karena dengan perhutangannya masih ini ya. Masih nego juga belum. Terus kadang ada live musik juga gitu ya Pak? Iya, kalau musik kita setiap minggu tetap hutan. Oh ya, kalau di sini pedagang ataupun jumlah lainnya ada apa Pak? Kalau di dalam sekitar 40-an Pak. 40 ya. Iya, cuman karena corona banyak yang istirahat dulu mungkin. Ada yang lagi cuti hamil, ada yang punya hajat gitu kan. Kalau makanannya ada apa aja Pak? Kalau makanannya ada joget, cetak, blundung, awul-awul masih banyak Pak yang bisa disiputan satu-satu gitu kan. Bisa-nya makannya tradisional tegal juga ya Pak ya? Iya, kalau kita bisa lagi makannya emang cukit. Oke.